Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku sudah bersama Ardian Ya guys ya, ini adalah teman Akmal dulu ya Ardian ya, dia panggilnya siapa sih? Ardian aja? Ya betul Ardian ya guys ya, nah Ardian juga punya channel Youtube Yo Art yang namanya ya? Betul, Yo Art Kemarin, kalau teman-teman nonton ya Glitsy ini di rumah aku tuh bener-bener gak bisa hamil gitu loh Gak tau kenapa Entah glitsy-nya yang kenapa-napa tuh gimana Akhirnya gemes tuh minta tolong sama Ardian Buat dihamilin Gak dihamilin maksudnya Biar buat di-breeding gitu loh guys ya Akhirnya sama si Zuko itu Yang mana? Zuko yang ini ya? Ini nih, yang ini nih guys Akhirnya sama si Zuko ini Dia tuh bisa punya anak guys Bisa hamil ya guys ya Nah jadi sekarang kita mau langsung aja liat Kondisi anaknya bro Karena udah ada anaknya Nah tapi sebelum itu kita mau bahas yang lain juga Tapi ini sih sebenernya ada kabar duka sih bro Aduh, ini gak enak banget sih ngomongnya Glitsy, Glitsy kemarin itu loh Udah di video ini yang gini Gak meninggal itu loh Sedih banget sih itu Kenapa ya? Masih ada gambar gak jadi gini guys? Glitsy itu aku kasih liatnya Jadi ini nih ada videonya kayak gini Hmm, Gitsy Dia hari ini tiba-tiba gak ada Padahal kemarin masih kayak bagi kuek aja Bahkan Glitsy ini tuh baru Istilahnya emang kayak disayang gitu loh Jadi setiap hari dipegang-pegang Sama super aku, sama Adir Setiap hari tuh diajak main Udah jinak mah Seterangnya udah gak gigit Tapi tiba-tiba hari ini dia Mati Aku gak ngerti kenapa Sampai sih kemarin katanya tuh Sempet ada Kayak kuning-kuning gitu Di bagian pantasnya Keluar kuning-kuning Tapi aku gak ngerti kenapa Cuman Diduga kalo kata aku Mama ada infeksi Tapi gak tau ya guys Infeksi kayak gimana Aku sedih banget sih Hari ini pagi-pagi baru bangun Langsung Diberitain Glitsy gak ada Cuman ya Mungkin emang udah umurnya ya guys ya Glitsy ini di aku udah sekitar Dua tahunan Dua tahunan lebih sih kayaknya ya guys Dan Dia memang Salah satu hewan pertama aku juga yang ngebangun channel ini Sedih banget sih liatnya Emang ada takdir ya Kita bakal makamin sedang ntar lagi Bye Glitsy Jadi Glitsy pas lagi disayang-sayangnya malah mati gitu loh Padahal dulu mah kemakinan gak terlalu disayang lah ya Istilahnya jadi jarang dipegang Gimana cuma kasih makan doang Tapi dia malah idu Kenapa tuh? Kira-kira kalo menurut Ardian deh Justru sebenernya aku juga Kenal ya? Kalo misalkan SG yang matinya tuh tiba-tiba gitu ya Saling dead istilahnya Sebelumnya masih dimainin Terus tiba-tiba mati Itu tuh kayak penyebabnya tuh gak bisa dipastikan juga Gara-gara kan gak ada tanda-tandanya Gak ada ciri-cirinya tiba-tiba mati Dan by the way Kalo misalkan kalian ada yang nyangka Dia tuh mati gara-gara dipisah dari Bitsy gitu Itu tuh gak jadi alasan Kenapa? Karena aku sendiri ada temen Yang dia tuh udah melihara SG Cuman satu ekor jantan Itu udah dua tahun lebih Bahkan dan kondisinya fine-fine aja gitu Dia gak mati Dan masih baik-baik aja gitu guys Dan kalo misalkan kematian sudden death gitu Memang bisa terjadi ya Bahkan mungkin manusia pun bisa aja sudden death gitu Kena jantung atau gimana Kita gak tau ya Cuman kalo di hewan sendiri kayak gitu Kita gak bisa analisa lebih jauh Jadi kita juga gak bisa mastiin gitu guys Gitu kenapa gitu ya Gara-gara apa kayak gitu Mungkin ya Ya memang sudah ininya aja Kalian udah waktu itu gimana Ya pokoknya Sedih sih Kita sedih sih Parah sih bro Yaudah deh Udah ya guys jadi kayak gitu ya Untuk kondisi glitsy Nah ini kita mau bahas aja deh Ada apa aja disini Sebenernya kalo Ardian ini punya berapa ekor disini Kayaknya banyak banget dah Kalo disini sih kurang lebih Mungkin di atas 10 ekor ya Aku lupa sih belum hitung lagi banget Iya ada berapa banyak Kurang lebih mungkin di atas 10 ekor ya Jumlahnya gitu Dan ini tuh udah banyak yang dilepas gitu ya Awalnya kan diadopsi semua orang gitu banyak ya Betul Jadi kita juga breeding kan ya Jadi kita jual gak semuanya kita keep selamanya Kayak gitu Oke oke Sebelum kita ke Bitsy Kita mau dari paling atas ini deh Kita bahas deh guys ya Nih ya Ini jenis sugar glider apa Kayak gitu kan Kalo bisa kalian lihat ya Mungkin sebagian temen-temen udah ada yang tau ya Jadi dia ini jenisnya adalah Platinum Mosaic ya guys ya Atau biasa disebutnya Mosaic guys Jadi warnanya tuh putih Terus juga dia ada marking-marking hitam ya Di badannya Kalo kalian bisa lihat Ada sedikit corak-corak hitam Tapi dia dominan putih Jadi dia disebutnya itu Platmos guys Dia bisa dikeluarin gitu gak bro Atau dia gak jinak Dia jinak nih Oh jinaknya bisa ya Kita bakal coba keluarin guys Dan kita mau coba buat lihat secara langsung Tadi putih hitam-putih hitam itu tuh apa gitu kan Corak-corak tuh apa Gak ngerti juga soalnya kita ya Ini mau diambil dulu Diambil Oke ini dia guys Ini ya Namanya si Zuka guys Oh Zuka ini Iya Zuko ini Zuka Iya Awalnya itu bentuknya tuh belinya dia nih Warna hitamnya tuh cuman di pungunya doang nih Kayak tompel gitu ya Betul kayak tompel Bedanya sama Platinum biasa Kalo Platinum itu dia lebih rapih gitu Betul kalo Platinum itu lebih rapih Dan dia tuh resesif Kalo ini maksudnya dominan Dia Mosaic Varian Mosaic Oh oke Dia kayak aktif banget Dan ini ada gerak-gerak Atau mungkin sekarang emang udah agak sore kali ya Iya anginya gerak-gerak agak sore juga Jadi dia lebih aktif dari biasanya Malam hari kan ini Pernah ada yang kabur gak disini bro? Kalo yang kabur tuh pernah ya Pernah Tapi untungnya tetep balik lagi Dan ketemu lagi sih Pernah ilang gak? Pernah ilang gak gitu? Kabur ilang Kalo ilang sih Untungnya selama aku pelihara SD sih Belum pernah ada yang sampai ilang ya Gak pernah ya Situ tetep ketemu lagi Paling kabur tapi Entah kayak lupa tutup atau gimana-gimana Atau pernah kenceng gitu kali ya Kayak kabur ada di pohon gitu Untungnya ketauan lah ada di pohon Pernah ada di pohon Pernah pernah Kayaknya dia ingin balik ke alamnya guys Oke ini Platmos berarti ya Bukan terlalu detail-detail banget Karena jujur aja Aku juga kalo dikuliahin detail Pasti pusing gitu loh Jadi kita setaunya aja guys ya Nah ini apa nih kalo ini nih Sebelahnya nih guys Nah ini Ini by the way agak hujan Jadi mungkin kalo ada suara-suara Rintik-rintik Maaf ya guys ya Ini apa nih kalo ini? Kalo ini tuh dia sebenernya white face Tapi dia tuh bawa darah kreamino Jadi disebutnya white face head kreamino Anaknya? Eh bukan anak apa dianya? Dianya juga Iya Oh dan dia ini Oh ini ada anaknya Betul Kalo misalkan mau dilihat tuh guys Oh guys Ih anaknya udah teriak-teriak Udah ya Ini usia berapa hari nih anaknya nih Kalo begini nih Ini tuh anaknya baru sekitar 2 mingguan lah Oh 2 mingguan Jadi masih baby banget Kalo mau dikeluarin juga bisa sih Di pegang-pegang Anaknya dia bakal kayak Ngelupain anaknya gitu gak? Karena ada wangi kita atau gak juga? Kalo dia ini kan karakternya udah kebaca ya Udah beberapa kali berenak disini Jadi dia tuh merupakan indukan yang tetep fine-fine aja Kalo kita pegang anaknya gitu Tapi gak semua indukan kayak gitu? Gak semua indukan kayak gitu Jadi kayak kita tau dulu nih karakter indukannya kayak gimana Dia kalo anaknya dipegang Ada yang marah gak gitu orang tuanya? Langsung digigit atau gimana gitu? Kalo indukan sih rata-rata bukan marah ya Tapi dia jadi gak mau ngerawat anaknya lagi Ada tuh Tapi dia kayaknya kalo masih kecil banget tuh Berapa? Ih ada juga disitu Ada berapa bro anaknya? Ada 2 yang enak Ih lucu banget Kita kalo dari seukuran gini Udah bisa misahin anak sama ibunya gak? Kayak misalnya soliterin gitu atau gimana gitu Kalo segera gini tuh kita belum bisa sih ya Gue bisa megang ini boleh? Boleh boleh Ya Allah guys ini terkecil yang pernah gue pegang Tapi dia kalo jatuh ini masih rawan ya Nih guys kayak gini Ini apa nih morph-nya nih? Kalo anaknya ini? Ini morph-nya itu white face head criminal Gara-gara bapaknya itu dia jenisnya criminal Oh oke Jadi criminal ini Nih ya Iya Guys tapi dia masih belum gigit gimana-gimana ya Giginya udah ada belum sih dia? Kalo ini sih udah ada tapi gak mungkin gigit sih Aduh Soang guys takut Ya ampun lompat dia Tapi dia insting lompat gitu-gitunya Walaupun masih 2 minggu ada ya Betul Jadi kayak gue mikir lah kayaknya Iya sih Gila dia main lompat-lompat aja tuh ya Terbalikin ke mamahnya tuh Sumpah ya mamahnya juga langsung menerima gitu loh Kayak yang di akut aja gitu Setahu aku dia tuh pas ngelahirinnya mah cepet ya? Pas mengandungnya cepet ya? Betul lah Kelahirinnya tuh cuma 15-20 hari gitu Eh cepet banget Cepet banget Cepet banget Tapi yang lama itu dari kantong keluarnya gitu? Betul Dari kantong keluar itu mungkin sekitar 1-2 bulan ya Oke 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 itu dia ya guys ya Tuh Nah jadi kayak gitu tuh Ini sebenarnya karena dia head Ini kan head ya? Iya Jadi awalnya tuh ada niatan supaya anaknya krimino juga gitu kan? Itu lah Cuman mungkin belum beruntung lah Belum beruntung guys ya Karena ya namanya juga head sih kita gak tau ya secara fisik ya Iya kan karena ngebawa aja Nah ini juga nih sama nih kayaknya nih ya Ini apa nih? Ini juga sama nih Dia itu grey head krimino Katanya ya Karena kita juga gak bisa nilai kan? Katanya gitu Kelihatannya kayak grey biasa gitu Nah sih benar sih Temennya dia krimino juga Ini si Zuko bukan ya? Bukan ini sih Laila ada betina lagi beda Oh Laila? Iya Oh ini betina krimino nya? Betina Cuman dia belum disatuin sama jantan Gara-gara jantan disini lagi pada disatuin sama betina yang lain Jadi kayak di keep aja dulu dipelihara gitu Di keep aja ya? Sebenarnya berarti cita-cita Ardian yang kalau aku lihat Berarti pengen punya anak krimino ya? Cita-cita banget ya kayaknya itu ya? Wah itu emang tujuan sih kayaknya Tujuan hidup ini Tujuan banget Tujuan banget dia pelihara tuh pengen anaknya krimino Tujuan disini kayak udah head Ada krimino nya Bahkan sampai gemes mungkin beli jantan betina krimino ya? Betul Saking aduh ini tuh Gemes banget ya? Berkali-kali nyoba gitu ya Gak dapet-dapet gitu Kalau ini berarti krimino nih? Anaknya nih krimino? Iya ini krimino nih Krimino Ini dia nih Bedanya krimino sama albino Kalau albino dia lebih putih lagi ya? Betul Sama matanya lebih cerah Matanya lebih cerah? Lebih cerah Tuh guys ya Tuh dia lompat-lompat kayak gitu Kalau ini dia tapi emang karakternya agak-agak bar-bar gini ya Kayak di video ya Jadi dia emang gak begitu mau diem lah karakternya Oke 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 Nah ini mereka berpasangan Jadi emang pengen di breeding gitu ya Kalau misalnya kita nilai-nilai dari sini Berarti ini rumah breeding ya? Betul Ini kandang breeding nih ya? Kecual yang ini kandang breeding Ini kandang kadang yang Kandang untuk yang rawat anak nih biasanya Rawat anak Jadi biar anaknya kececernya gak terlalu jauh segala macem Oh berarti kalau misalnya setahu aku kan Si Sugur Glider ini kan dia hewan kayak sosial gitu lah ya Jadi kayak koloni bisa banyak kan Jadi karena emang disini tujuannya buat di breeding Kayak selective breeding Jadi mereka gak dalam satu ruangan Betul Betul Biar kita juga memastikan indukannya itu benar ini sama ini gitu Kan kalau kita banyak sekaligus Sekarang kita gak tau ya Biasanya nanti ya Ya indukannya ini apa nih Kalau emang buat perlihara sih Fan-fan aja kita satuin banyak berfolar Ini juga kandang kalau gak salah dibuka bawah ini Satu disatuin atas itu jadi bisa ya? Iya kadang ada juga yang kayak gitu Tuh kan ya 2 kandang ini dimodifikasi gitu Dimodifikasi? Bahkan ini jadi 4 juga bisa aja ya? Itu bisa Jadi luas banget nanti guys bisa aja Kalau mau Kalau misalkan kita memang pengen gitu Pengen Tapi kan ini kan buat selective breeding Nah dibawah sini Nizuko nih Nah ini dia nih Si Zuko Ih sama siapa ini krimino juga? Iya itu krimino juga Namanya si Ling Ling dia Cewek baginya si Zuko Berarti artiannya punya krimino berapa disini? 3? 4? Kalau di sini sih ada 1, 2, 3, 4 Ada 5 sih 5? Krimino pure krimino gitu? Iya Tapi itu memang tujuannya buat kita breeding sih Buat breeding ya? Beli semua berarti ya krimino sama ya? Belum ada yang berhasil kan? Belum ada yang berhasil Terlupa ini dari tadi Sebenarnya aku tuh udah sempet ngobrol Dan aku sudah memahami gitu Ternyata tujuan dia tuh Salah satunya pengen punya anak krimino Ini juga di bawah sini nih sama nih Nah ini dia nih Ini nih Ini juga krimino nih Walaupun kalau keliatannya Kayak agak-agak otor banget gitu ya? Iya ini kayak gak pernah mandi dia Betul namanya jadi Si Dekil gitu ya namanya Si Dekil? Iya emang paling cocok sih Betul guys Masuk konten nih gak? Masuk konten nih Aduh Oh ini yang pengen Dia pengen masuk kamera tuh Youtuber bang? Ini bisa dibuka gak ini bro? Bisa Dibuka buat dilihat lebih Ini nih di kamera nih Mungkin temen-temen gak terlalu keliatannya si Dekil Tuh kenapa dinamanya si Dekil? Jadi dia tuh kotor banget ya guys Jadi kayak walaupun udah dimandiin tuh Dia tetep kotor ya? Memang dia dasarnya tuh Dekil guys Iya dan sebenarnya Dia tuh udah kena karang gigi sih ya tepatnya Kok karang gigi tuh? Karena di scaling kan itu? Udah pernah di scaling Tapi dia kena lagi gitu guys Coba ya Ya Kalau misalnya aku udah bisa praktek Mak aku yang scaling guys Karang gigi ya Dia tuh udah pernah karang gigi ya Emang juruk banget dia ya Makanya Jadi biasanya yang bikin sugar glider over grooming ya Jadi kotor kayak gini tuh Gara-gara dia karang gigi Waktu itu udah sempet di karang gigi Cuman Walaupun kita mandiin Kayaknya gak cukup satu kali mandiin deh Dia buat dia bersih gitu Kalau ini apa nih anaknya ini? Ini dia white face head kreamino Ini juga head Bener nih Segala-gala head krimino Dia head kreamino nih guys Parah sih Dia betuna Cita-cita luhur Krimino Temen-temen kalau misalnya ngeliat si Dekil itu Ada botak-botak Itu bukan karena si Dekil itu Botak dia Apa ya? Dia Dekil dan botak Bukan emang botak kalau misalnya ada jantan udah siap Biasanya botak ya? Betul loh Di jidatnya tuh jadi botak gitu Ini nih guys Ini dia gigit-gigit Dia gigit-gigit Kenapa sih dia? Kayaknya dia emang eksis banget deh LAPAR Ini udah ada ciri-ciri kehamilan dulu? Kalau ini sih belum ya Kayaknya soalnya dia baru kurang dari seminggu sih Oh kurang dari seminggu Biasanya nih kalau kita tahu dia hamil atau enggak Dari mananya sih? Nih dari sini Oh kalau hamil sih susah ya gue taunya Susah ya? Paling buat IP gitu Buat IP ya? Kalau ada di kantong gitu Biasanya di sini guys Di sini tuh kelihatan guys Nonjol gitu loh Nonjol? Iya di... Ini kayaknya paling aktif nih dia nih Ini ada sih sebenarnya yang lagi IP Nanti kita lihat aja Oh boleh-boleh Ada yang lagi IP biar lebih jelas Biar lebih jelas ya Biar lebih jelas ya Bimananya ya Oke Yang mana yang IP bro? Yang ini Oh yang ini? Ya dia lagi IP Oh dia lagi IP nih ya Nah itu guys Dia lagi IP satu Dia juga itu IP-nya sama Shizuko by the way ya Oh ini berarti Ini white face head criminal Ini Mosaic white face tepatnya Tapi ada head criminalnya juga? Enggak Dia enggak bawa head sih Jadi anaknya pasti bawa head nanti gitu Oh anaknya Dia enggak bawa head sih Nah ini Coba 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 Nih nih tuh liat tuh Dia tuh agak nonjol ya Tuh yang sebelah kiri Itu apa tuh? Itu apa itu keluar? Ini emang gak begitu kelihatan ya guys Gara-gara baru beberapa hari ya dia tuh IP-nya Biasanya IP-nya tuh bener-bener kelihatan jelas banget Kalau udah sebulan tuh ya Itu baru biasanya jelas banget guys Kalau misalnya iya gitu gitu Kalau misalnya IP-nya 2 atau 1 kayak gitu Kelihatan juga tapi Nah kalau misalkan IP-nya 2 atau 1 tuh Cara ngedeteksinya kita raba biasanya Oh diraba-raba? Kita keluarin aja Dia enggak emosi diraba-raba? Enggak sih Santai Kita raba-nya pake perasaan aja Oh iya Sini sini Nih guys Sebenernya ini tuh Kalau orang awam mungkin ngeliatnya kayak mirip semua gitu loh Apalagi kalau yang krimino kan beda jauh Sisanya mah Mirip Nah guys Coba 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 Nih kalau dia tuh Mana nih mana nih mana nih Masya Allah susah banget dia guys Nih guys Kalau misalkan ini Nih dia tuh di raba ada jendelan gitu guys Itu berapa tuh jendelannya tuh? Satu kalau dia Oh satu Iya satu Paling banyak? Paling banyak tuh ada yang sampai 3 bahkan Cuma kalau disini kita belum pernah yang sampai 3 Tapi di temen-temen breeder lain Ada yang bahkan sampai 3 gitu Itu foky banget sih Jarang gak? Tiga ya? Itu jarang banget Paling sering satu lagi jangannya Satu ya Satu atau dua sih biasanya Dua juga lumayan sering berarti ya Iya dua sama satu tuh termasuk sering lah Cuma ini Pernah gak Ardian kayak mikir Wah ini ada satu nih Eh ternyata dua gitu Pernah tuh pernah Oh pernah Kadang kalau misalkan kita ngecek tuh kan Kita ngeraba-raba ya Dia kayak gini nih heboh kan Kita gak habis tuh fokus Oh udah IP deh Kadang kita mikirnya satu Tapi pas udah agak lama Eh kok dua gitu Bisa berarti kayak gitu Kalau asumsi aku sih itu bisa jadi Gara-gara keselip Kalau enggak Dia tuh emang baru lahirnya Terus setelah kita pegang gitu loh Satu laginya kayak belakangan gitu Lahirnya bisa jadi kayak gitu Dia lahirnya berarti Gak keliatan gitu ya Betul Rata-rata Tiba-tiba IP aja gitu ya Jarang banget sih Dapat momen Cuma kalau yang dapet momen tuh Ya bener-bener beruntung aja Bisa dapet momennya Jadi anaknya tuh kayak merah gitu guys Kayak kangguru gitu ya Pas lagi merayap Betul Atau dimasukin sama dia Dia bantu Dia jilat gitu loh Dikasih rute Rute-nya dijilatin Jadi anaknya tuh harus jalan di rute yang basah gitu Kalau enggak basah Biasanya anaknya enggak akan masuk ke kantung Dan meninggoy gitu ya guys Oh alah Nyasar ya deh Betul Bukan pakai guys anaknya ya Ini by the way Pernah enggak satu momen Oh ini udah IP nih dipisahin Ternyata enggak gitu Pernah juga Tapi kalau itu Kalau itu sih untungnya enggak sih Soalnya Kadang kalau misalkan ragu tuh Aku enggak Oh ini masih ragu nih Yaudah satuin dulu gitu Kayak waktu dia Wala-wala aku udah sempet coba ada Terus ini kok kayak enggak ada lagi Eh udahlah Jangan dipisahin dulu Pas udah bener-bener pasti Baru aku pisahin biasanya Soalnya kalau misalkan gitu kan Jadi gambling ya Kita satuin sama jantan yang lain Nanti taunya dia udah IP sama jantan sebelumnya Malah jadi masalah gitu Iya masalah ya Nanti Bapak aku siapa Gak sih Mana bapak asli saya Kita enggak tahu bapaknya siapa gitu kan Nah ini juga berarti Kalau dimasukin sini Berarti udah IP juga dong dia Kalau dia ini belum Gara-gara umurnya belum siap Kalau yang dia Oh dia masih belum siap ya Kalau dikawain pernikahan dinil ya Betul Dan kalaupun disatuin gitu Dia takutnya malah jadi berantem gitu ya Gara-gara belum siap Dia ini masih umurnya sekitar 4-5 bulanan sih Bisa disatuin sama Zuko nih Zuko nya udah mau kawin Aku belum siap mas Tapi dia takutnya mau kawin gitu Dan malah dianya menjadi KDRT gitu Aku cici sama mas Ini lucu banget tau Ini lucu banget Dan by the way juga White face Eh kriamino tuh kan ada dua Ada kriamino biasa Ada white face kriamino Nah kalau si paprika ini Dia masuknya white face kriamino Gara-gara Mukanya bersih banget Iya di bawah telinganya tuh putih bersih Ber-ber-ber-bersih gitu ya Kalau misalkan Kalau Zuko Zuko tuh di bawah telinganya tuh masih ada marking Dan di tangannya tuh masih kayak ada marking kriam yang gelap gitu Jadi Bisa dikawarin gak uruin? Bisa Mau diliat juga deh secara Berarti ini kayaknya yang terbagus yang dipunya disini Morp-nya menurutan yang ini? Iya Yang white face kriamino Wow parah sih Parah sih ini bagus banget sih Jan parah Jan Dan untungnya dia juga jinak sih Iya ya enggak enggak Ih ya Allah bagus banget Bagus banget parah gak sih Dit? Parah sih ini Wow Walaupun awal-awal dateng Dia galak ya Cuman sekarang dia untungnya udah jinak sih Gimana cara ngurusnya ini semua bisa jinak Tapi banyak gitu loh Nah Kalau Ardian gimana? Kalau yang paling penting sih Kalau dari menurut aku ya Yang penting tuh di umur dia kecil sampai remaja Itu kita handle sih Kalau misalkan remaja dia jinak ya Gede, dewasa dia gak pernah kita handle pun Dia bakal tetep ten by jinak gitu Jadi kayak momentumnya waktu masih kecil Sama waktu remaja sih kita handle Yang paling penting sih waktu masih kecil sih Yang pasti kita handle dia Jadi dia jinak gitu Coba aku mau pegang deh Boleh boleh Penasaran? Si Allah semoga baik ya disi Paprika halo Kenapa dia namanya Paprika? Gara-gara matanya kali ya kayak pedes Tapi gak terlalu pedes Paprika kan gak pedes pedes amat gitu Eh bentar-bentar berdua Itu dia mau kawin itu apa gimana tuh? Wah bisa jadi tuh Waduh Kasi mau kawin guys Bisa jadi tuh Kasi mau kawin guys Kenapa pas direkam deh kawin Eh eh cahayanya jangan terang-terang Nanti dia malah gak jadi kawin Eh ceritin lagi cahayanya Ih nanti dia malah jadi gak jadi kawin Tuh biasanya dia jilat-jilat gitu Itu otw-otw temen kawin Otw ya? Dia pemanasan ya? Iya apalagi kalo betinanya diem Ini betinanya udah pasrah sih Eh eh silahkan gitu Wah iya sih kayaknya Hampir ya guys ya Siapa tau kita beruntung nih Kita kasih remang-remang aja tuh cahaya dikit lah Biar gak salah gitu Kan bisa dia kawin kayak gitu ya Ah bete guys Kayaknya dia malu-malu Oh malu dia gak jadi Ini Zuko bukan sih? Iya betul Zuko Nih si Zuko guys Dia udah banyak banget Betina udah dia kawinin guys Berapa betina yang sudah dihamili guys? Mungkin udah 5 apa 6 ya? Wah parah Dan dia tuh selalu cepet gitu loh Jadinya kayak betina disatuin sama dia tuh Di bawah sebulan tuh udah IP Padahal aku tuh dapet cerita juga Dari Ardian Dia itu sempet Sampai berapa bulan Dia gak mau hamil gitu kan? Si Jantan itu kan biasanya Luar 6 bulan tuh dia udah bisa kawin ya? Bisa kawin Tapi Zuko ini sampe 10 bulan Dia gak kawin-kawin gitu Aku walaunya ngiranya dia niman dulu Tapi ternyata Setelah 10 bulan Dia bisa bikin IP Dan malah jadi gacor banget gitu Berarti dia kayak menahan hawa nafsu dulu Betul Jadi kayak dia tahan sampe waktu yang tepat Sekarang gitu gasken langsung Segala di gasken Kalo Sugar Glider Ada dia gak jodoh? Atau pasti jodoh? Atau gimana bro? Nah Sugar Glider tuh kan sebenernya Uniknya tuh ya Dia tuh bisa jadi gak berantem ya Tapi dia tuh gak mau kawin Ada yang kayak gitu Kalo misalkan yang Kalo yang misalkan ketemu berantem kan Otomatis kita udah tau ya Oh ini gak jodoh nih pasti Nah kalo misalkan ada juga Yang dia tuh gak berantem Tapi padahal gak jodoh Nah itu tuh sebenernya yang pusing yang bingung Ini juga dia mau ritual lagi kayaknya Oh mau apaan dong? Bukan caranya Jangan dong Ini kayaknya dia mau nih Soalnya betinnya kayak udah posisi gitu Ini udah berapa hari digabungin bro Itu baru dibawah Baru juga 2 hari gitu Baru banget sih Baru banget sih Itu betinnya kayak udah pasrah sih Kayak dari tadi dia cuma diem doang disitu tuh Jujur aja aku juga pernah liat waktu itu Waktu Lucy waktu itu kan pernah punya tuh sama si Glitsy digabungin tuh Dia kayak mau kawin gitu Jadi kan dia ada Apa dari anunya bisa panjang dan ramping gitu kan Betul Gimana ya ngomongnya ya Dia jadan kayak ramping gitu tapi Melar gitu loh guys Betul Terus kayak mau kawin gitu keliatan Kayaknya dia juga ingin nih mengeluarkan Idenya udah Kayaknya lagi itu ya Lagi apa sih dia tuh Lagi di ini dulu Lagi siap-siap Lagi siap-siap Yaudah guys ya sambil tunggu dia siap-siap ya Nah ini nih yang kita mau liat hari ini bro Ini bukan sih Ini dia Ini dia nih Bitsy Hello Bitsy Hello Bitsy Hih dia gak berubah sih Kayak tangannya sekegini gitu Kebiasaan Kebiasaan gini Gak berubah Cuma kalau liatnya jadi jauh lebih kurus Gak jauh sih kayaknya lebih kurus ya Betul Dia jadi kurusan disini sekarang Ah bener sih Dan dia tuh momen kurusannya tuh Bukan gara-gara waktu kasih treatment diet Gara-gara waktu dia ngurusin anaknya Jadi Bitsy ini bagus banget gitu Dia ngurusin anaknya Bahkan sampe makanan tuh dia cuman makan setengahnya Beberapa hari Gara-gara saking fokusnya merawat anaknya Oh coba ini dibuka dulu ah Gila bisa keliatan nih Keluarkan ya Ini gapapa deh keluarin nih dua-duanya nih Gapapa dong kita pindahin dua kali ya Takutnya Boleh 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 lah dimana lah Boleh ga disini Di sini kali Oh sok boleh-boleh guys ya Kita coba keluarkan ya Wah ih seneng banget Aku dapet kabar waktu itu ya Oh iya padahal ini kalau temen-temen mau tau nih Kayak awal mula si anaknya Bitsy ini lahir Ada di channel Adrian kan ya Iya ada di channel Soalnya aku juga liat dari sana Kayak kan ngabarin Tapi kan aku mau tau aslinya tuh videonya Aku jadi suka ngecekin videonya Dan bener-bener terlihat perbedaannya Ini Bitsy nih? Betul lah ini Bitsy Ya Allah sumpah dia jadi kurus dong dia Maksudnya jauh lah dibanding dulu mah Tapi kurus karena anda bertanggung jawab Berarti Bitsy Jadi kurusnya tuh gara-gara ngurusin anak ya guys Dan by the way dia ini bisa gliding guys Gliding tuh gimana sih? Gliding tuh kayak loncat gitu cuman gak tau nih dia mau atau enggak sekarang ya Gimana caranya tuh? Jadi dia apa itu? Langsung pipis dong ah ya Ya kan? Itu kenalan tadi Kamu pilih kan? Tuh kan? Parangwan gimana gitu kan? Gliding Jadi kayak loncat gitu tadi sebelum kita bikin konten aku coba-coba Coba bisa dia? Bisa Sekarang dia malu nih kayaknya Iya dia malu ya guys ya depan kamera Gak semua Sugri Gliding bisa gliding? Iya bahkan waktu itu aku sempet coba bikin kontennya tentang gliding SG Sampai gagal kontennya? Iya Sampai gagal konten dia Gara-gara ada yang bisa gitu ya Dan aku gak nyoba si Bitsy gara-gara kan dia anaknya masih kecil banget ya guys Jadi yang taunya pas kemana-kemana aku coba Lah ini si Bitsy bisa gliding dong Coba gimana tutorial gliding? Ini kita juga belum tentu 1% bisa ya Karena kita tuh gak bisa nyetting dia mau atau enggak Iya guys Pasti ini kita usahain aja dulu Di upload gak apa itu kontennya tuh? Di upload sih Mengecewakan Mengecewakan Tuh Kayaknya dia masih agak-agak ini sih Masih agak panik gimana? Agak-agak panik guys ketemu pemiliknya asli Asli Bitsy Udah lamanya gak ketemu ya Nah kayak gitu tuh Tapi ke tangan kita gitu ya Iya ke tangan kita Biasanya taruh tempat yang tinggi gitu sih Tadi di dalam Bisa di sini ya Paling di dalam ya Kalau dari sini bisa bro di atas ini langsung ke Arya bisa gak? Cobain aja Ya kalau bisa itu juga Eh? Tapi harus dikasih tanda ya dia kayak gitu ya Kalau kandang tuh dia biasanya merayap gitu Oh iya soalnya di kandang sih Iya sih guys Bahwa bener sih soalnya di kandang ya Karena udah biasa Nanti mungkin di rumahnya Iqbal bisa dicoba tuh Kaget Ih kaki aku di krawot tau sama yang bawah Oh iya Lagi gini kaki aku di krawot guys sama yang bawah Kayak di Emang kayak bubursun ya Kepo tuh dia Kayaknya sih Karena tempatnya kurang memungkinkan ya Kurang memungkinkan jadi kayak di tiang gitu Biasanya dia bakal loncat Tapi dia terbukti bisa guys Dan anaknya ini deh Wah Lompat sih emang dia kayak gitu sih ya Dia kalau lompat emang langsung swing gitu guys Langsung ngeswing gitu guys Jadi seneng lompat deh guys Iya bener dulu mah dia mageran gitu kan Aku pengen pengen anaknya deh Penasaran deh Ini dia anaknya sih Gak gigit dia? Gagit gak? Gak Cuman dia masih gara-gara Masih kecil ya guys ya Suka nangis Suka nangis Dia suka nangis Kalau misalkan jauh dari hidupnya lama Gue Kita ngumpetin dia nangis gak? Gak Dia masih belum nangis Hei hello Halo guys Berarti anaknya ini White face mosaic Iya low mosaic white face Gara-gara ini tuh ada marking putih ya guys ya Di kakinya buat temen-temen Tuh Nih kayak disini nih Ini tuh ada marking putih Sebelah situ juga ada Walaupun kecil ya Dan ada satu kumisnya tuh putih ya Jadi Kumisnya? Iya salah satu kumisnya tuh ada yang putih gitu Sebelah sini Oh iya kaget Berarti Berarti menentukan itu sampai kumis-kumisnya dilihat ya? Betul lah Bahkan kalau sugar glider grey ini biasa Cuman ada kumisnya putih Itu dimasuknya low mosaic Tetep masuk mosaic Walaupun cuma selai kumisnya Kalau kumisnya Misalnya dia putus Terusnya tumbuh lagi Putih lagi gak tuh? Putih harusnya Harusnya putih ya? Harusnya yang murni ya? Bahkan uban berarti ya? Iya bukan Uban Uban beda Ini guys, anaknya guys Dan dia ini Bodinya kalau misalkan dilihat ya Ini tuh agak-agak semok ya? Mungkin gara-gara emangnya si emangnya sih Emangnya sih emang lu semok masih Jadi badannya semok dan dia makannya Wah Rakus Emangnya rakus Anaknya rakus Jadi kayak tiap berkasih makan tuh Abis terus Jadi Bodinya bakal lu cakep banget gitu Oh emang calon-calon cakep ya? Hmm Berarti Kalau dibilang juga Si Bitsi juga ini Indukan yang cukup baik baik banget ya? bagus banget, soalnya dia rawat anaknya bagus, terus juga dia bisa dibilang nggak galak ya, kalau yang galak tuh ngijit bunyi, biasanya anaknya tuh bakal galak juga ya, kalau misalkan indukannya gitu cuman kalau indukannya kayak gini, anaknya kita bisa lebih gampang handle nih, jadi dia bisa lebih jinak, ini paling kurang dari seminggu suka dipegang-pegang, biasanya udah jinak banget nih biasanya, apalagi kalau yang berannya gembul terus jinak gitu, wah itu paling pwc buat diajak parah sih, halo, bawa head criminal berarti dia ya? betul, karena anaknya sih ini ya? anaknya sih Zuko gitu guys, kalau ini udah trusted guys, head criminonya, karena ya setau aku kalau misalnya orang kayak head albino, head criminal, lain-lain ya bisa aja diakalin gitu kan, sebenarnya emang nggak kan nggak kelihatan, cuman gara-gara kita dari awal prosesnya, prosesnya ini udah fixing, nggak mungkin sih tiba-tiba nggak, hukumintasikan ya bareng si Zuko lah, awal-awal, masih belum tahu bakal bisa berjodoh atau nggak, ternyata berjodoh sebenernya ini kan emang udah bisa dipisah kan, kalau kayak gini makanya? udah, udah bisa, dia udah bisa makan sendiri, udah, jadi udah bisa dipisah juga sebenernya dari segera tau aku dulu, aku tuh beli Lucy sama beli Gritsy ya, segera ini iya sih, emang ini usia-usia lepas lah, usia-usia orang baru-baru lepasnya segera-gera ini ya? usia-usia udah bisa mandi nih gitu terus ya galak banget gitu loh si Lucy, mungkin orang tuanya galak kali dulu ya? jadi anaknya juga dididik dengan, ini kan? dengan penuh amarah, gitu kan? jadi ikutan iya, kamu ada orang, iya, bener, ah lucu banget sih ini, parah sih guys, iii tapi kalau sekecil-kecil ini dia udah bisa nge-glide kayak gitu-gitu udah bisa? udah bisa sih latihan sebenernya, latihan ya? latihan dia mau nge-glide gitu, ng-glide nih dia nih, ayo, 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 kayak udah ancang-ancang nah, tapi, bukan ng-glide, itu ngelompat biasa sih, ngelompat biasa ya? ini nggak apa-apa udah aku bawa pulang nih? nggak apa-apa, biar jadi kenang-kenangan asli, aduh, thank you banget loh ini, thank you banget loh, ini anak-anak baru kan di rumah, ada anak-anak baru di rumah, walaupun berduka ya? iya, tapi ada yang datang gitu ya, mungkin ini nanti ada nama khusus Iqbal bakal kasih gitu ya? kasih nama aja di kolom komentar nih, pokoknya mau dinamain siapa ini, karena mau dinamain juga ya? iya mau dinamain juga, ini tulis aja di kolom komentar guys, oke, jadi ini sama kita, bener ya? bawa pulang nggak apa nih? bawa pulang, bawa pulang kalau kita, eh kenapa anda marah-marah? bawa tempatnya lagi, eh nggak apa-apa, ini pake apa kali ya? tempatnya bisa lah ya, aman lah ya halo, guys, dia sedang berinteraksi guys sama aku guys, dia liat-liat gigi, siapa? kok nggak pernah ngomong? iya ini siapa? iya om lu, lucu banget kamu harus jadi anak soleh ya, harus jadi anak soleh ya, jangan kalah ya, sip guys, sudah, oke jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini, semoga temen-temen suka jangan lupa buat subscribe juga channel YoArt ya, yang Ardian, YoArt, disana mungkin kalau soal sugerlider-sugerlider, temen-temen tonton aja lah wah, itu kayaknya udah bener-bener, inilah lengkap lah ya, kalau ngomong sama soal sugerlider, jadi udah oke banget guys sip, jadi mungkin kayak gitu aja video aku kali ini, semoga temen-temen suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke temen-temen yang suka sama hewan-hewan guys aku Iqbal pamit, Ardian juga pamit, bye-bye, thank you guys